Kualitas hidup seseorang, tidak ditentukan dari panjang pendek usianya, tapi seberapa banyak buahnya. Seseorang dibilang hidupnya berkualitas, dari apa? Apa ukuran hidup orang berkualitas? Lekas, kualitas hidup kita dibuktikan lewat karya-karya kita. Lukas 13, perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah. Kita baca sama-sama ayat ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, sama-sama. Hidup seseorang dikatakan berkualitas, kalau hidupnya berguna dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Orang yang berkualitas tidak akan pernah dibuang. Berkualitas atau tidaknya hidup orang, bukan diukur dari seberapa lama dia hidup, tapi seberapa banyak buahnya. Berkualitas atau tidaknya hidup seseorang tidak diukur dari seberapa panjang usianya, tapi seberapa banyak buahnya. Beberapa waktu lalu di masa pandemi seorang hamba Tuhan muda, dipanggil Tuhan di usia yang sangat muda, meninggalkan anak-anak dan istrinya. Saya tidak terlalu dekat sama almarhum Pastor Raditya Olawan, tetapi kita lihat buah-buah hidupnya luar biasa. Dia menangin komunitas anak-anak muda yang tidak terjangkau, orang-orang buangan, orang-orang yang tidak dianggap. Bahkan saya pun tidak masuk ke ranah dia gitu, kami beda segmen. Umurnya masih sangat muda, waktu dia meninggal dunia, bayangkan saya tidak dekat. Tapi saya hancur hati, saya sedih sekali, saya melo sekali, saya duduk sendirian di ruang tamu di rumah, saya buka Instagramnya. Saya pikir gini, orangnya sudah tidak ada, unfollow saja. Ini saya cerita yang sebenarnya ya, saya klik unfollow. Apa yang terjadi? Muncul tulisan follow back. Kita akan tahu orang itu follow kita atau enggak, kalau muncul tulisan follow back. Kalau dia cuma follow, berarti dia tidak follow kita, bisa mengerti ya? Waktu saya lakukan itu, detik yang sama saya follow balik. Saya bilang, doesn't matter, dia sudah tidak ada. Tapi karya-karya Raditya akan selalu di hati kita. Bayangin ya, orangnya sudah tidak ada. Tapi buah-buahnya masih terasa, pelayanannya masih ada. Orangnya sudah tidak ada, karyanya masih ada. Satu lagi, Mother Teresa. Favorit saya. Mother Teresa menjadi sosok figur yang saya kagumi sejak kecil. Wanita hebat, tidak bertubuh tinggi ya. Dia memberi hidupnya buat anak-anak di India dan di banyak belahan dunia ketiga. Saya sempat ke Kalkuta dan lihat bagaimana pelayanan Mother Teresa masih tetap berjalan sampai hari ini di Kalkuta. Meskipun beliau sudah tidak ada, kualitas hidup seseorang tidak ditentukan dari panjang pendek usianya, tapi seberapa banyak buahnya. Sampai orang itu tidak ada, pelayanannya tetap ada karena hidupnya sungguh-sungguh berkualitas. Dia punya nama besar dan nama baik yang orang percaya sampai orangnya tidak ada pun, karyanya tetap dipercaya. Sampai jumpa.